Pemirsa sejak digelurakannya vaksinasi bagi pelajar usia 12 tahun ke atas, saat ini capaian vaksinasi bagi pelajar tersebut telah mencapai 64,3% atau 6.166 pelajar SMP yang telah dilakukan vaksin. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah gencar melakukan vaksinasi bagi pelajar di tingkat SMP. Sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kasih SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat Evi Herianto membenarkan hal tersebut. Dirinya mengatakan vaksinasi di tingkat SMP hingga saat ini masih tetap gencar dilaksanakan. Dimana berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat, dari sekolah yang ada di Tanjung Barat yakni berjumlah 66 sekolah dan jumlah pelajar sendiri berjumlah 9.587 pelajar. Dari jumlah total, jumlah pelajar tersebut yang telah divaksin berjumlah 6.165 pelajar. Jumlah tersebut dinilai cukup tinggi yakni dengan persentase 64,3 persen. Dirinya juga mengimbau kepada orang tua murid agar mengizinkan anak-anak mereka untuk divaksin. Jumlah SMP itu negeri dan suasai itu sebanyak 66 sekolah, jumlah siswanya 9.587. Jadi total vaksin sampai hari ini karena kita setiap ada vaksin kita menjanjurkan sekolah untuk memberikan laporan secara online jadi diambil terus. Jadi sampai ini data yang masuk bahwa yang sudah divaksin itu 6.166, jadi sekitar 64,3 persen yang sudah divaksin. Dirinya juga optimis dan memastikan pada akhir tahun mendatang vaksinasi pelajar akan mencapai 100 persen.